Intro Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Hari ini Kamis tanggal 23 September 2021 Saya atas nama Rektor Universitas Majalengka Dengan resmi mengukuhkan saudara-saudara Sebagai mahasiswa Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Dan membuka kegiatan pengenalan kehidupan kampus Bagi mahasiswa baru Universitas Majalengka Tahun Akademik 2021-2022 Yang selanjutnya mahasiswa ini Kami serahkan kepada dekan fakultas di lingkungan Universitas Majalengka Untuk mendapatkan pembelajaran pendidikan yang baik Sebagaimana mestinya Kepada Rektor didampingi Wakil Rektor 1 dan 2 Mohon berkenan untuk menyematkan jas almamata Diikuti oleh seluruh peserta PKKM Terima kasih telah menonton! Fakultas Teknik Namjajah PKKM 1, PKKM 1, PKKM 1 Yang terhormat Bapak Dodi Susandi Selaku Wakil Dekan 1 Yang terhormat Bapak Haji Agus Alamsah Selaku Wakil Dekan 2 Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen Yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Terkait dengan visi dan misi Saya kira visi yang paling sederhana Sudah kita dengarkan tadi Dan sudah kita nyanyikan Bersama-sama ya Kita sudah dengarkan bersama-sama Kalian akan menjadi apa? Menjadi lulusan Menjadi orang yang membangun Persada Persada itu siapa? Ya kita ya Indonesia Visi fakultas cukup sederhana buat kami Jadi pada tahun nanti 2026 itu akan menjadi Ingin menjadi fakultas yang diakui Ya di tingkat regional Di tingkat Jawa Barat Tentu saja dengan cara apa? Dengan cara menerapkan tridharma perguruan tinggi Kemudian akreditasi Kalau akreditasi saya kira Alhamdulillah ya Pak Kita termasuk yang Paling telat Berproses Tapi hasilnya Sangat luar biasa Nah semua program studi terakreditasi B gitu ya Padahkan tidak sendiri Ya ada saya Wakil dekan akademik Ya Nama saya Doni Susandi Nah kemudian Ada Pak Agus Alamsah Dokter Haji Agus Alamsah Nah ini Pak Dokter Haji Agus Alamsah Ini Wakil dekan 2 Ini namanya Bapak Asep Pramat STMT Sipil Ada Pak Arief Rijaludin STMT Ya Mesin mana mesin? Mesin Ya Siap Kemudian ada Pak Adebastian Pak Adebastian ketua program studi informatika Kemudian Bapak Widianto Ini Wong Jowo Industri ini Administrasi Ada Pak Dona Itu adalah kepala tata usaha Ya kepala tata usaha Kemudian ada Bu Kasubag Akademik Ini kepala akademik dengan Setapnya Ada Bu Ucu dan ada Pak Habit Keuangan ada Ibu Nursila Ibu Iis Nursila Dengan Ibu Tika Ya Wah ini satu lagi Kalau urusan dengan Penggunaan laboratorium Itu nanti urusannya urusan Pak Budiman Pinjam alat Kelompok Apa sih kegiatan-kegiatan Senat Ataupun program kerjanya apa saja Bisa dilihat ada IG-nya yaitu Ad Sema underscore FT Unma Kalian bisa dilihat disitu Kegiatan-kegiatan Dan juga informasi-informasi Mengenai apapun di IG tersebut BPM itu Dari badan perwakilan mahasiswa Misalkan di Tadi yang dikatakan oleh Bapak Ketua Senat Tentang unsur eksekutif Di bagian universitas Dan di bagian fakultas itu Senat Nah kalau misalkan Tentang legislatif Di bagian universitas itu MPM yang paling tertinggi Dan di bagian fakultas itu BPM sub indo by broth3rmax